Lagi-lagi ulah relawan membuat Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Surakarta, dan juga putra sulung Presiden Jokowi Dodo jadi sorotan. Mereka meminta Gibran maju di Pilpres 2024 menjadi bakal calon wakil Presiden. Gibran merespon dengan menyebut belum cukup umur. Semua yang ada di sini, saya ini sudah mengalami Mas Gibran untuk masuk ke kansal nasional. Pada acara silaturahmi relawan Jokowi sejawa tengah yang digelar di Surakarta Rabu 5 Juli 2023, di hadapan Wali Kota Surakarta yang juga putra sulung Presiden Jokowi Dodo, Gibran Raka Buming Raka, para relawan Jokowi sempat meneriakan yel-yel dukungan untuk Gibran agar maju menjadi wakil Presiden. Menanggapi dukungan para relawan tersebut, Gibran mengaku kaget, namun juga tidak khawatir jika dirinya akan kembali mendapatkan teguran dari partainya PDI Perjuangan. Gibran menegaskan bahwa agenda pertemuan tersebut hanyalah silaturahmi biasa dan inisiatif dari relawan. Pada kesempatan tersebut, Gibran kembali menegaskan bahwa dirinya masih belum cukup umur untuk maju sebagai cawapres. Silaturahmi, Tentang dukungan kawapres, umurnya cukup. Tapi melihat antusias relawan seperti apa, Mas? Melihat antusias relawan ini, seantusias apa, Mas? Silaturahmi, semangat sembuh. Menanggapi kejadian dukungan relawan untuk Gibran menjadi cawapres, Ketua DPP-PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga menyebut, pihaknya tidak berhak melarang sosok yang dicalonkan oleh relawan, termasuk munculnya nama Gibran. Eriko menilai jawaban dari Gibran soal regulasi umur sebagai jawaban yang tepat dan bijak. Jawaban yang disampaikan oleh Mas Gibran itu sangat bijaksana menurut saya secara pribadi. Saya belum ketemu dengan Mas Gibran langsung, tapi ini satu jawaban yang sangat bijaksana bahwa beliau menyampaikan soal umur. Memang Mbak Sisil, aturan di kita secara hukum, umur minimum itu kan ada untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Nah itu yang disampaikan oleh Mas Gibran. Walaupun kita sama-sama mengetahui, ada juga yang mengajukan untuk judicial review untuk hal seperti ini. Nah kita tunggu sajalah hasilnya seperti apa judicial review itu. Tapi sekali lagi, saya melihat kebesaran hati Mas Gibran ini di mana dia melakukan apa yang namanya tugasnya sebagai wali kota. Bahkan ingin dimajukan, kami pun membuka kesempatan kepada Mas Gibran untuk mau maju di Pilgub untuk Jawa Tengah, maupun untuk DKI Jakarta, tapi beliau kan masih menyampaikan bahwa Mas Gibran masih memimpin Solo. Sebelumnya pada 22 Mei 2023 lalu, Gibran memenuhi panggilan DPP PDI Perjuangan untuk mengklarifikasi dan mendapat nasihat dari sejumlah politikus senior PDIP, usai dirinya bertemu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama sejumlah relawan di Surakarta. Pada pertemuan tersebut, para relawan Gibran sejawa Tengah dan Jawa Timur sempat menyatakan dukungannya kepada Prabowo untuk menjadi baca pres di pemilu 2024. Dari Jakarta dan Surakarta, Jawa Tengah, Tim Liputan Metro TV.